Dan dari 6.000 orang itu dipilih 101 orang saja Dan apakah dari program tersebut kita dapat nyeput juga Toma Nakamura? Jawabannya adalah of course Anjongasih, how's your name? You're so Kemenida Welcome back to my channel Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem, bukan ya? Dan bagi kalian semua yang punya problem, keep it in ya guys, don't give up Nah Polisai, kita akan membahas tentang topik yang lagi rame banget diperbincangkan oleh para Kpopers di Indonesia Yaitu tentang calon idol, yang mana calon idol ini datangnya atau berasal dari Indonesia Yang mana sebentar lagi dia itu akan mengikuti program Produce 101 Season 2 di Jepang Wow, siapakah dia? But way, sebelum kita membahas tentang hal tersebut nih guys Pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku supaya menjadi channel Kpop terbesar Dengan informasi seputar dunia per Kpopan yang terlengkap dan juga terup to date Kalian bisa langsung subscribe, bunyi loncengnya Seperti juga buat like and comment, serta share juga kepada teman-teman Kpopers yang lain Pilih juga social media aku, di Instagram itu ada atyosokim Di Facebook itu ada detektiveteori Dan di Twitter itu ada atyosokim2 Gamsahamnida cinoidol Tanpa bahasa-bahasa lagi langsung aja kita bahas bersama-sama Guys, nampaknya akan ada idol baru yang datang dari Indonesia lagi setelah ditakarang Jadi seperti yang kalian tahu bahwa program Produce 101 Season 2 Jepang Itu kan akan segera tayang nih, akan segera digelar nih Jadi kemarin Produce 101 Season 2 yang di Jepang Itu telah merilis daftar-daftar trainee yang akan mengikuti program tersebut Dan ada satu orang trainee yang mencuri perhatian para netizen Khususnya Kpopers Indonesia Trainee yang aku maksudkan disini adalah Toma Nakamura Jadi Toma Nakamura ini merupakan salah seorang trainee Produce 101 Season 2 Jepang Yang katanya itu berasal dari Indonesia Dan memiliki nama asli Iwayan Toma Laksana Nakamura Jadi ada seorang netizen yang telah membagikan informasi pribadi mengenai Toma Nakamura Di Twitter kalau nggak salah, kita baca ya sama-sama Untuk yang belum tahu, namanya Nakamura Toma Nah, nama Indonesia si Nakamura ini adalah Iwayan Toma Laksana Nakamura Dia itu lahir pada tahun 1998 Ya, kalau sama aku beda satu tahun Karena aku 1999 Dia juga katanya pernah bersekolah di SMAS Katolik Suverdi Ada yang sama sekolahnya Kayak Toma Nakamura Yang di SMAS Katolik Suverdi Kalau ada langsung aja komen di bawah Dan mungkin ada yang pernah sekelas Atau nggak pernah jadi kakak kelasnya Toma Nakamura Ya langsung aja deh komen di bawah ya Aku juga penasaran sih Dia katanya pernah menangin Olimpiade Bahasa Inggris di sana Dan dia juga pernah menjabar sebagai ketua osis waktu di sana Wah, pinter banget ya Udah menangin Olimpiade dan juga jadi ketua osis Dan di sini dia juga telah memberikan sebuah bukti foto seperti itu Di sini bukti fotonya kayak gini News reading bahasa Inggris Jadi yang belum tahu apa itu news reading News reading ini merupakan kompetisi baca berita Tapi pakai bahasa Inggris Oke, aku juga pernah ngikutin dulu dan juara dua Tapi nggak pernah nyangka dapetin juara dua Untuk news reading bahasa Inggris Why? Karena you know lah Bahasa Inggris aku itu sangat bad banget Dan saat yang bersama anak juga ngikutin news reading untuk bahasa Indonesia Tapi bahasa Indonesianya itu fail I don't know kenapa bisa fail di Indonesia dan menang di Inggris I don't know Nggak habis thinking Lanjut informasinya kita lihat lagi Iwayantoma Nakamura Oh, cuma Iwayantoma Nakamura aja ya Laksananya nggak ada ditambahin Mungkin karena panjangan kali ya Makanya disingkat Di sini tahunnya adalah tahun 2014 Oke, juara yang didapatkan Juara satu, debak Dan di sini untuk hadiah Dia dapetin piaga Mantap banget ya Dan aku juga sudah mencari informasi pribadi lagi Dari Toma Nakamura Langsung di situs dari Produce One One Season 2 Jepang Langsung aja kita lihat Bagaimana profilnya Dapat kalian perhatikan Yang berikut ini Oh, ini bahasa Jepang ya Kita ubah Translitenya Kayaknya kalian nggak ngerti bahasa Jepang Langsung aja kita translate bersama-sama Nah, udah ditranslate Kalian dapat baca di sini Aku bacain ya Toma Nakamura AKA Nakamura Toma Usianya 20 tahun Golongan darahnya Hai Bukan Hai guys Tapi golongan darahnya ini adalah O Untuk yang di sini Dapat kalian lihat bahwa Golongan darahnya adalah O Di sini nggak tahu kenapa Pas setelah ditranslate ke Indonesia Jadinya adalah Hai Lanjut untuk tinggi adalah 178 cm Wow, tinggi Untuk perabadannya 65 cm Oh, jadi kalau tinggi 178 cm Dan perabadan 65 cm Aku rasa itu udah ideal banget sih Next Untuk hobi Dia itu adalah hobinya berpergian Dan juga makan Oke, aku juga suka makan Untuk kalian khusus adalah Saya bisa bermain gitar Waduh, ini bisa bermain gitar nih guys Sampai jumpa di video selanjutnya Oke, tadi itu adalah informasi pribadi Dari Toma Nakamura Informasinya masih sedikit Karena dia juga baru muncul gitu ya Tapi nanti kalau udah lama Pasti banyak yang memberikan fakta-fakta Ntar kita bahas lagi kok guys Dan sekarang aku akan Memberitahu kalian Tentang apa itu Produce 101 Jepang Dan bagaimana sistem potenya Apakah kita Netizen Indonesia Dapat nge-vote juga Untuk mendukung Toma Nakamura Oke, santai Relax Aku akan menjelaskan tersebut Kepada kalian semua Langsung aja ya Kita bahas bersama-sama Tentang apa itu Produce 101 Jepang Produce 101 Jepang Itu merupakan reality show Atau survival Jepang Yang ditayangkan di TBS Dan juga Giau Ini tuh adalah proyek berskala besar Dimana publik Atau kita Sebagian netizen Menghasilkan grup pria Yang beranggotakan Sebelas orang member Bedanya Dengan Korea dan Jepang Di Jepang itu Tidak pakai agensi Jadi Trainee-trainee yang ikut Dalam program tersebut adalah Tidak terikat kontrak Dengan agensi manapun Untuk latar belakang Nah pada April 2019 Yoshimoto Kogyo Dan CGINM Mengumumkan bahwa Mereka akan ikut Memproduksi acara kompetisi Realitas Produce 101 Persi Jepang Dengan tujuan Mendebutkan boy group Peranggotakan Sebelas orang member Pada tahun 2020 Grup ini Akan menjadi permanen Dan akan ditangani Oleh La Roney Entertainment Audisi acara tersebut Berlangsung dari 11 April Hingga 31 Mei 2019 Untuk pria penduduk Jepang Berusia 16 Sampai 30 tahun Yang tidak terikat Dengan agensi Bakat manapun Dan sebanyak 6.000 orang Mengikuti audisi tersebut Dan para trainingnya Diumumumkan pada 3 September 2019 Bersama dengan lagu tema acara Sukame It's coming Jadi sekarang Sudah kebayang bagaimana Program Produce 101 Jepang Jadi training yang mengikuti Program tersebut adalah Tidak pakai agensi Manapun guys Tapi dikarenakan Tidak pakai agensi Mereka itu harus Bertarung dengan banyak orang Untuk dapat Mengikuti program tersebut Ribuan orang Dan untuk yang pertama Sistem pertama itu Melawan 6.000 orang Dan dari 6.000 orang itu Dipilih 101 orang saja Kebayang gak sih Beratnya perjuangan Untuk dapat bisa mengikuti Program Survival Produce 101 Jepang Jadi Kita Di saat melihat Toma Nakamura Dapat terpilih menjadi Trainingnya Itu juga patuh berbangga nih Karena Perjuangan dia Untuk masuk ke dalam Program tersebut Itu tidak mudah Yang harus dihadapi adalah Ribuan orang Banyak banget ya Dan perlu ditekankan sekali lagi Group yang dihasilkan oleh Produce 101 Jepang ini Bersifat permanen Tidak seperti Produce 101 dari Korea Yang mana Sifatnya tidak permanen Mereka memiliki Jangka waktu tertentu Untuk berpromosi Ada yang 1 2 Sampai 3 tahun Sedikit banget ya Dan grup yang dihasilkan Dari Produce 101 Season pertama Itu bernama J1 Jadi J1 ini Terdiri dari 11 orang member Yang pertama ada Issei Mamehara Yang kedua ada Ren Kawashiri Yang ketiga ada Takumi Kawanishi Yang ketiga ada Shoshie Ohira Berikutnya ada Shion Lalu ada Ruki Lalu ada Keigo Lalu ada Shoya Kimata Lalu ada Junki Kono Sukai Kinjo Dan Shoyona Shiro Grup ini sendiri Dikelola oleh Lapone Entertainment Perusahaan gabungan Antara Yoshimoto Dan juga Siji J1 sendiri Itu mulai debutnya Dengan single Protostar Pada 4 Maret 2020 Dan telah Merilis Dua Single Yang menduduki Puncak Oricon Single Chart Dan Billboard Japan Hot 100 Serta telah Disertifikasi Platinum Oleh recording Industry Association Of Jepang Grup ini juga Telah merilis Album studio pertama Mereka Yang bertajuk The Star Pada 25 November 2020 Dan selalu Mendebut resmi Mereka J1 ini Telah mendatangani Kontrak periklanan Dengan Softbank Dan ditampilkan Dalam iklan TV Nasional Untuk anak Perusahaannya Y Mobile Untuk Februari 2020 Grup ini Juga telah Mendukung Dan berkolaborasi Dengan berbagai Merek ternama Termasuk ABC Mart X Nike Lalu ada Pemili Mark French Sweet Paradise Dan Poo Ryu Serta berpartisipasi Dalam acara promosi Untuk merekwation Mewa Louis Vuitton Pada tahun 2021 J1 juga telah Mendatangani kontrak Kemitraan resmi Satu tahun Dengan Ivy Saint Laurent Beauty Dan ditunjuk Sebagai duta resmi Kampanye KitKat Jepang Suteru Dake Dekito Mereka juga Telah ditampilkan Di sampul Depan majalah Seperti Aira NN Numero Tokyo Vivi Dan lainnya Dan berikut adalah Berbagai penghargaan Yang telah didapatkan oleh J1 Penghargaannya Meskipun mereka itu Rookie Tapi pengharganya Udah banyak banget loh guys Yang pertama adalah Mereka mendapatkan Penghargaan Untuk kategori Rising Star Di program MTV Video Music Award Jepang Dan mereka menang Yang kedua Sebagai artis Asia baru terbaik Di program penghargaan Mnet Asian Music Award Dan yang terakhir Disini mereka juga Mendapatkan Trophy kemenangan Untuk penghargaan Karakter terbaik Dalam program Sogakukan Diamond Trend Award Jadi guys Dari hal ini Dapat kita tahu Bahwa seandainya Toma ini dapat terpilih Dari 11 orang member tersebut Dia nantinya akan Dipastikan memiliki Karir yang sangat gembira Karena apa? Kalian lihat kan Bagaimana J1 tadi Mereka telah bekerjasama Dengan berbagai perusahaan Ternama Dan juga Itu telah menggunakan Banyak sekali penghargaan Apalagi Yang megang Grup tersebut adalah Perusahaan yang besar CG loh guys CG yang pegang CG ini Bukan perusahaan yang abal-abal Perusahaan yang kecil Tapi perusahaan CG Itu adalah perusahaan yang besar Nah guys Untuk periode votingnya Itu dibuka dari Tanggal 1 Februari Pukul 00 Sampai tanggal 10 Februari Pukul 23.59 Jadi ada 10 hari Dibuka periode votingnya Dan 1 harinya Kalian itu bisa Cuma milih 11 orang training saja Dan apakah Dari program tersebut Kita dapat Ngebut juga Toma Nakamura Jawabannya adalah Of course Kita tidak dapat Mendukung Toma Nakamura Alias kita tidak bisa Vote Kayaknya sih guys Karena disini Mereka itu Kayak Meharuskan kita Memiliki It Yahoo Jepang Dicatet It Yahoo Jepang Yang mana Aku juga kemarin Udah sempet Coba daftar Yahoo Jepang Itu susah banget Daftarnya Jadi kalian itu Harus punya nomor Jepang Kayaknya Baru Bisa buat Yahoo Jepang Intinya Kalau kalian mengevote Toma Nakamura Satu-satunya hal Yang harus kalian miliki Adalah It Yahoo Jepang Kalau kalian Tidak punya It Yahoo Jepang Maka kalian itu Tidak bisa ngevote Kenapa? Karena Persyaratan Untuk bisa login Adalah Kalian Diwajibkan Memiliki It Yahoo Jepang Sedangkan kita Memiliki It Yahoo Indonesia Jadi tidak nyambung Seandainya pakai Yahoo Global Ya pasti kita juga Bisa ikutan Tapi entar Kita lihat saja Bagaimana kedepannya Apakah kita Nanti Dibolehkan ikut ngevote Atau tidak Atau hanya orang sana saja Yang bisa vote Meskipun kita mungkin Tidak bisa mendukung Toma Nakamura Kita dapat mendukung dia Cara mendukung Toma Kayak gimana? Caranya Mungkin kita dapat Memberikan dukungan Melalui video-video Dari Toma Nakamura Yang telah diunggah oleh Pihak produce 101 Yang Jepang ini Di Youtube mereka Kan biasanya ada tuh Mereka ngerilis video-video Dari trainee Nah dari video tersebut Kita dapat memberikan dukungan Kepada Toma Nakamura Supaya dia ini Dapat semangat Dan terus memancarkan Personanya Sehingga Dapat memiliki Banyak produser nasional Oke guys Well dan untuk hari ini Aku mohon maaf Kalau ada kesalahan ya Bagi dalam ucapan Sikap tindakan dan sebagainya I'm so sorry banget Dan mungkin ada kesalahan informasi Silahkan koreksi aku Dengan cara komen di bawah See you next time Di video berikutnya Thanks for watching Annyeong Gosporam Dita